Hai teman, teman tahukah kalian sejarah Kekaisaran Usmania? Kekaisaran Usmania atau Turki Usmani adalah kekaisaran lintas benua yang didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Osman Bey di barat laut Anatolia pada tahun 1299. Kekaisaran ini muncul dari sebuah beilik, atau kerajaan, yang didirikan di barat laut Anatolia pada tahun 1299 oleh pemimpin suku Turkoman Osman Bey penerusnya menaklukkan sebagian besar Anatolia dan memperluas wilayahnya ke Balkan pada pertengahan abad ke-14, mengubah kerajaan kecil mereka menjadi kerajaan lintas benua. Setelah 1354, Usmania melintasi Eropa dan memulai penaklukkan Balkan, mengubah negara Usmania yang hanya berupa Kadipaten Kecil menjadi negara lintas benua. Usmani mengakhiri riwayat kekaisaran Romawi Timur seiring penaklukan Konstantinopel oleh Mehmed ke-2 tahun 1453. Sepanjang abad ke-16 dan ke-17, tepatnya pada puncak kekuasaannya di bawah pemerintahan Sulaiman Al-Konuni, Kesultanan Usmania adalah salah satu negara terkuat di dunia, imperium multinasional dan multibahasa yang mengendalikan sebagian besar Eropa Tenggara, Asia Barat atau Kaukasus, Afrika Utara, dan Tanduk Afrika. Pada awal abad ke-17, Kesultanan ini terdiri dari 32 provinsi dan sejumlah negara fasal, beberapa diantaranya dianeksasi ke dalam teritori Kesultanan, sedangkan sisanya diberikan beragam tingkat otonomi dalam kurun beberapa abad. Dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya dan kekuasaannya atas wilayah yang luas di sekitar cekungan Mediterania, Kesultanan Usmania menjadi pusat interaksi antara dunia timur dan barat selama lebih dari enam abad. Kesultanan ini bubar pasca perang dunia I, tepatnya pada tanggal 1 November tahun 1922. Pembubarannya berujung pada kemunculan rezim politik baru di Turki, serta pembentukan Balkan dan Timur Tengah yang baru. Setelah penaklukan Mesir oleh Usmania pada 1517, Halifah Al-Mutawakil III menyerahkan kedudukan halifah kepada Sultan Selim I. Hal ini menjadikan penguasa Usmania tidak hanya berperan sebagai sultan, kepala negara Usmania, tetapi juga sebagai pemimpin dunia Islam secara simbolis. Setelah Kesultanan Usmania dibubarkan, wangsa Usmania sempat mempertahankan status mereka sebagai halifah selama beberapa saat sampai kehalifahan juga dibubarkan pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Di Indonesia, negara ini juga kerap disebut Otoman yang diambil dari Ejaan Barat. Di sejumlah tulisan Barat, nama, Otoman, dan, Turki, dipakai bergantian. Dikotomi ini secara resmi berakhir pada tahun-tahun 1920-23 ketika rezim Turki yang beribu kota di Ankara memilih Turki sebagai satu-satunya nama resminya. Nama tersebut sudah digunakan penduduk Eropa sejak zaman Seljuk. Para sejarawan sendiri menghindari untuk menggunakan istilah, Turki, atau, bangsa Turki, untuk merujuk Kesultanan Usmania karena sifat negara ini yang multi etnis yang terdiri dari beragam suku bangsa. Pasca pembubaran Kesultanan Rum yang dipimpin dinasti Seljuk Turki, pendahulu Usmania, pada tahun 1300-an, Anatolia terpecah menjadi beberapa negara merdeka, kebanyakan Turki, yang disebut Emirat Gazi. Salah satu Emirat Gazi dipimpin oleh Osman I, 1258-15-1326, dan namanya menjadi asal-usul nama Usmania. Osman I memperluas batas permukiman Turki sampai pinggiran Kekaisaran Bizantium. Tidak jelas bagaimana Osman I berhasil menguasai wilayah tetangganya karena belum banyak diketahui soal sejarah Anatolia abad pertengahan. Pada abad setelah kematian Osman I, kekuasaan Usmania mulai meluas sampai Mediterania Timur dan Balkan. Putra Osman, Orhan, menaklukkan kota Bursa pada tahun 1324, dan menjadikannya ibu kota negara Usmania. Kejatuhan Bursa menandakan berakhirnya kendali Bizantium atas Anatolia Barat Laut. Kota Thessaloniki direbut dari Republik Venezia pada tahun 1387. Kemenangan Usmania di Kosovo tahun 1389 secara efektif mengawali kejatuhan pemerintahan Serbia di wilayah itu dan membuka jalan untuk perluasan wilayah Usmania di Eropa. Pertempuran Nikopolis tahun 1396 yang dianggap luas sebagai perang salib besar terakhir pada abad pertengahan gagal menghambat laju bangsa Turki Usmania. Seiring meluasnya kekuasaan Turki di Balkan, penaklukan strategis Konstantinopel menjadi tugas penting. Kesultanan ini mengendalikan nyaris seluruh bekas tanah Bizantium di sekitar kota. Namun warga Yunani Bizantium sempat luput ketika penguasa Turk Mongolia, Tamerlen, menyerbu Anatolia dalam pertempuran Ankara tahun 1402. Ia menangkap Sultan Bayezid I. Penangkapan Bayezid I menciptakan kekacauan di kalangan penduduk Turki. Negara pun mengalami perang saudara yang berlangsung sejak 1402 sampai 1413 karena para putra Bayezid memperebutkan tahta. Perang berakhir ketika Mehmed I naik sebagai sultan dan mengembalikan kekuasaan Usmania. Kenaikannya juga mengakhiri interregnum yang disebut Fetret Devri dalam bahasa Turki Usmania. Sebagian teritori Usmania di Balkan, seperti Thessaloniki, Makedonia, dan Kosovo, sempat terlepas setelah 1402, tetapi berhasil direbut kembali oleh Murad II antara 1430-an dan 1450-an. Pada tanggal 10 November tahun 1444, Murad II mengalahkan pasukan Hungaria, Polandia, dan Walacia yang dipimpin Wadisaw ketiga dari Polandia, sekaligus Raja Hungaria, dan Janos Hunyadi di pertempuran Farna, pertempuran terakhir dalam Perang Salib Farna. Empat tahun kemudian, Janos Hunyadi mempersiapkan pasukannya, terdiri dari pasukan Hungaria dan Walacia, untuk menyerang Turki, namun dikalahkan oleh Murad II dalam pertempuran Kosovo ke-2 tahun 1448. Putra Murad II, Mehmed II, menata ulang negara dan militernya, lalu menaklukkan Konstantinopel pada tanggal 29 Mei tahun 1453. Mehmed mengizinkan gereja Ortodoks mempertahankan otonomi dan tanahnya dengan imbalan mengakui pemerintahan Usmaniyah. Karena hubungan yang buruk antara negara-negara Eropa Barat dan Kekaisaran Romawi Timur, banyak penduduk Ortodoks yang mengakui kekuasaan Usmaniyah alih-alih Venesia. Pada abad ke-15 dan ke-16, Kesultanan Usmaniyah memasuki periode ekspansi. Kesultanan ini berhasil makmur dibawa ke pemimpinan sejumlah sultan yang tegas dan efektif. Ekonominya juga maju karena pemerintah mengendalikan rute-rute perdagangan darat utama antara Eropa dan Asia. Sultan Selim I, tahun 1512 sampai tahun 1520, memperluas batas timur dan selatan Kesultanan Usmaniyah secara dramatis dengan mengalahkan Sah Ismail dari Persia Safawiyah dalam pertempuran caldiran. Selim I mendirikan pemerintahan Usmaniyah di Mesir dan mengerahkan angkatan lautnya ke Laut Merah. Setelah ekspansi tersebut, persaingan pun pecah antara Kekaisaran Portugal dan Kesultanan Usmaniyah yang sama-sama berusaha menjadi kekuatan besar di kawasan itu. Sulaiman Agung, tahun 1520 sampai tahun 1566, mencaplok Deograd tahun 1521, menguasai wilayah selatan dan tengah kerajaan Hungaria sebagai bagian dari peperangan Usmaniyah-Hungaria. Setelah memenangkan pertempuran Mohas tahun 1526, ia mendirikan pemerintahan Turki di wilayah yang sekarang disebut Hungaria, kecuali bagian baratnya, dan teritori Eropa tengah lainnya, mempertahankan otonomi dan tanahnya dengan imbalan mengakui pemerintahan Usmaniyah. Karena hubungan yang buruk antara negara-negara Eropa Barat dan Kekaisaran Romawi Timur, banyak penduduk ortodoks yang mengakui kekuasaan Usmaniyah alih-alih Venezia. Pada abad ke-15 dan ke-16, kesultanan Usmaniyah memasuki periode ekspansi. Kesultanan ini berhasil makmur dibawa ke pemimpinan sejumlah sultan yang tegas dan efektif. Ekonominya juga maju karena pemerintah mengendalikan rute-rute perdagangan darat utama antara Eropa dan Asia. Sultan Selim I, tahun 1512 sampai tahun 1520, memperluas batas timur dan selatan kesultanan Usmaniyah secara dramatis dengan mengalahkan Shah Ismail dari Persia Safawiyah dalam pertempuran Caldiran. Selim I mendirikan pemerintahan Usmaniyah di Mesir dan mengerahkan angkatan lautnya ke Laut Merah. Setelah ekspansi tersebut, persaingan pun pecah antara Kekaisaran Portugal dan Kesultanan Usmaniyah yang sama-sama berusaha menjadi kekuatan besar di kawasan itu. Sulaiman Agung, tahun 1520 sampai tahun 1566, mencaplok Deograd tahun 1521, menguasai wilayah selatan dan tengah kerajaan Hungaria sebagai bagian dari peperangan Usmaniyah-Hungaria. Setelah memenangkan pertempuran Mohaks tahun 1526, ia mendirikan pemerintahan Turki di wilayah yang sekarang disebut Hungaria, kecuali bagian baratnya, dan teritori Eropa tengah lainnya. Ia kemudian mengepung Wina tahun 1529, tetapi gagal. Tahun 1532, ia melancarkan serangan lain ke Wina, namun dikalahkan pada pengepungan Gans. Transilvania, Wallachia, dan Moldavia, sementara, menjadi kepangeranan bawahan Kesultanan Usmaniyah. Di sebelah timur, bangsa Turk Usmaniyah merebut Bagdad dari Persia pada tahun 1535, menguasai Mesopotamia, dan mendapatkan akses laut ke Teluk Persia. Perancis dan Kesultanan Usmaniyah bersatu karena sama-sama menentang pemerintahan Habesbuk dan menjadi sekutu yang kuat. Penaklukan Nis, 1543, dan Korsika, 1553, oleh Perancis adalah hasil kerjasama antara pasukan Raja Francis pertama dari Perancis dan Sulaiman pertama yang agung. Pasukan tersebut dipimpin oleh Laksamana Usmaniyah Hairuddin Barbarossa dan Turgut Reis. Satu bulan sebelum pengepungan Nis, Perancis membantu Usmaniyah dengan mengirimkan satu unit artileri pada penaklukan S-Setergom tahun 1543. Setelah bangsa Turk membuat serangkaian kemajuan tahun 1543, penguasa Habesbuk Ferdinand pertama secara resmi mengakui pemerintahan Usmaniyah di Hungaria pada tahun 1547. Pada tahun 1559, setelah Perang Ajuraan Portugal pertama, Kesultanan Usmaniyah menganeksasi Kesultanan Adal yang lemah ke dalam wilayahnya. Ekspansi ini mengawali pemerintahan Usmaniyah di Somalia dan Tanduk Afrika. Aneksasi tersebut juga meningkatkan pengaruh Usmaniyah di Samudera Hindia untuk bersaing dengan Portugal. Pada akhir masa kekuasaan Sulaiman, jumlah penduduk Kesultanan Usmaniyah mencapai 15 juta orang dan tersebar di tiga benua. Selain itu, Kesultanan ini menjadi kekuatan laut besar yang mengendalikan sebagian besar laut Mediterania. Saat itu, Kesultanan Usmaniyah adalah bagian utama dari lingkup politik Eropa. Kesuksesan politik dan militernya sering disamakan dengan Kekaisaran Romawi, salah satunya oleh cendikiawan Italia Francesco Sansovino dan filsuf politik Prancis Ginbaudin. Struktur militer dan birokrasi yang efektif pada abad sebelumnya terancam gagal ketika Sultan-Sultan selanjutnya tidak tegas memimpin. Kesultanan Usmaniyah perlahan dikalahkan bangsa Eropa dari segi teknologi militer karena inovasi yang mendorong perluasan Kesultanan ini dihambat oleh paham konservatisme agama dan intelektual yang terus berkembang. Meski mengalami kesulitan, Kesultanan ini tetap menjadi kekuatan ekspansionis besar sampai pertempuran Wina tahun 1683 yang menandakan akhir ekspansi Usmaniyah ke Eropa. Penemuan rute dagang laut baru oleh negara-negara Eropa Barat memungkinkan mereka menghindari monopoli dagang Usmaniyah. Penemuan Tanjung Harapan Baik oleh Portugal tahun 1488 merintis serangkaian Perang Laut Usmaniyah Portugal di Samudera Hindia sepanjang abad ke-16. Dari segi ekonomi, pemasukan perak Spanyol dari dunia baru mengakibatkan mata uang Usmaniyah mengalami devaluasi tajam dan inflasi tinggi. Di bawah kepemimpinan Ivan IV, tahun 1533 sampai tahun 1584, kekaisaran Rusia meluas sampai kawasan Volga dan Kaspia dengan menaklukkan beberapa kehanan tatar. Pada tahun 1571, Han Crimea deflet Igirai yang didukung Usmaniyah membakar Moskwa. Tahun berikutnya, invasi diulang namun digagalkan pada pertempuran Molodi. Kehanan Crimea terus menyerbu Eropa Timur melalui serangkaian serangan budak dan menjadi kekuatan besar di Eropa Timur sampai akhir abad ke-17. Di Eropa Selatan, koalisi katolik yang dipimpin Filip II dari Spanyol mengalahkan armada Usmaniyah di pertempuran Lepanto. Ini merupakan pukulan telak dan simbolis terhadap citra kehebatan Usmaniyah. Memudarnya citra ini diawali oleh kemenangan Ksatria Malta atas pasukan Usmaniyah dalam pengepungan Malta tahun 1565. Pertempuran Lepanto membuat Angkatan Laut Usmaniyah kehilangan banyak tenaga ahlinya, sedangkan kapal-kapalnya masih bisa diperbaiki. Angkatan Laut Usmaniyah pulih dengan cepat dan memaksa Venesia menandatangani perjanjian damai tahun 1573 yang mengizinkan Kesultanan Usmaniyah memperluas dan memperkuat posisinya di Afrika Utara. Sebaliknya, wilayah Habesburg tidak berubah setelah pertahanan Habesburg diperkuat. Perang panjang melawan Austria Habesburg, tahun 1593 sampai tahun 1606, membuat pemerintah melengkapi infanterinya dengan senjata api dan melonggarkan kebijakan perekrutan. Keputusan ini menciptakan masalah ketidakpatuhan dan pemberontakan di dalam tubuh militer yang tidak pernah terselesaikan. Penembat Jitu Irreguler, Sekban, juga direkrut. Demobilisasi pun berubah menjadi brigandase, perampokan, dalam pemberontakan Jelali, tahun 1595 sampai tahun 1610, yang memperluas aksi anarkis di Anatolia pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17. Ketika populasi kesultanan mencapai 30 juta jiwa pada tahun 1600, kelangkaan tanah membuat pemerintah ditekan habis-habisan. Pada masa kekuasaannya yang singkat, Murad IV, tahun 1612 sampai tahun 1640, membentuk kembali pemerintahan pusat dan merebut Yerevan, 1635, dan Bagdad, 1639, dari Safawiyah. Kesultanan wanita, tahun 1648 sampai tahun 1656, adalah periode ketika ibu para sultan muda berkuasa atas nama putranya. Tokoh wanita yang paling berpengaruh waktu itu adalah Kosem Sultan dan menantunya Turhan Hatis. Persaingan politik mereka berujung pada pembunuhan Kosem pada 1651. Selama era Koprulu, tahun 1656 sampai tahun 1703, pemerintahan efektif dijalankan oleh sejumlah wazir agung dari keluarga Koprulu. Kewaziran Koprulu mengalami kesuksesan militer dengan didirikannya pemerintahan di Transilvania, penaklukan kereta tahun 1669, dan ekspansi ke Ukraina Selatan Polandia. Pertahanan terakhir Hotin dan Kamyanets Podilski dan teritori Podolia bergabung dengan Kesultanan Usmania tahun 1676. Periode ketegasan baru ini berakhir pada Mei tahun 1683 saat wazir agung Kara Mustafa Pasha memimpin pasukan besar untuk mengepung Wina kedua kalinya dalam Perang Turki Besar tahun 1683 sampai tahun 1687. Serangan terakhir mereka tertunda karena pasukan Usmania didesak mundur oleh pasukan sekutu Habesburg, Jerman, dan Polandia yang dipimpin Raja Polandiaian ketiga Sobiski pada pertempuran Wina. Aliansi Liga Suci terus melaju pasca kekalahan di Wina dan memuncak pada perjanjian Karlowitz, tanggal 26 Januari tahun 1699, yang mengakhiri Perang Turki Besar. 50. Kesultanan Usmania menyerahkan sejumlah wilayah pentingnya, kebanyakan diserahkan secara permanen. 51. Mustafa II, tahun 1695 sampai tahun 1703, memimpin serangan balasan terhadap wangsa Habesburg di Hungaria pada tahun 1695 sampai 96, namun kalah besar di Zenta, tanggal 11 September tahun 1697. 52. Pada periode ini, ekspansi Rusia membawa ancaman besar yang terus berkembang. 53. Karena itu, Raja Charles XII dari Sweden diterima sebagai sekutu Kesultanan Usmania setelah pasukannya dikalahkan Rusia pada pertempuran Poltava tahun 1709, bagian dari Perang Utara Besar tahun 1700 sampai tahun 1721. 53. Charles XII mendesak Sultan Usmania Ahmed III untuk menyatakan perang terhadap Rusia. 53. Usmania berhasil memenangkan kampanye Sungai Prut yang berlangsung pada tahun 1710 sampai tahun 1711. 54. Pasca Perang Austria-Turki tahun 1716 sampai tahun 1718, perjanjian Pasarowits mencantumkan penyerahan wilayah Banat, Serbia, dan, Walacia kecil, Oltenia, ke Austria. 54. Perjanjian ini juga menyebutkan bahwa Kesultanan Usmania mengambil sikap defensif dan tidak mungkin melakukan agresi lagi di Eropa. 55. Perang Austria-Rusia-Turki yang diakhiri oleh Perjanjian Beograd 1739 berujung pada kembalinya Serbia dan Oltenia, namun pelabuhan Azov berhasil direbut Rusia. 55. Setelah perjanjian ini, Kesultanan Usmania menikmati masa perdamaian karena Austria dan Rusia terpaksa menghadapi kebangkitan Prusia. 55. Sejumlah reformasi pendidikan dan teknologi dilaksanakan, termasuk pendirian institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Teknik Istanbul. 55. Pada tahun 1734, sebuah sekolah artileri didirian untuk memperkenalkan metode artileri barat, namun kalangan ulama Islam mengajukan keberatan atas dasar teodisi. 55. Tahun 1754, sekolah artileri tersebut dibuka kembali secara setengah rahasia. 56. Tahun 1726, Ibrahim Muteferika meyakinkan Wazir Agung Dhamad Ibrahim Pasha, Mufti Agung, dan para ulama tentang efisiensi percetakan. Muteferika pun diizinkan Sultan Ahmed III untuk menerbitkan buku-buku non-religius meski ditentang sejumlah kaligrafer dan pemuka agama. Percetakan Muteferika menerbitkan buku pertamanya pada tahun 1729. Pada 1743, jumlah karya yang dicetaknya mencapai 17 buah dalam 23 volume dan masing-masing karya dicetak sebanyak 500 sampai 1000 eksemplar. Pada 1768, para Haidamad, pemberontak Konfederasi Polandia yang dibantu Rusia, memasuki Balta, kota Usmania di perbatasan Besarabia, dan membantai warganya dan membumihanguskan kota tersebut. Tindakan ini memaksa Kesultanan Usmania memulai Perang Rusia-Turki tahun 1768 sampai tahun 1774. Perjanjian Kucuk-Kainarka tahun 1774 mengakhiri perang ini dan memberikan kebebasan beribadah bagi warga Kristen di Provinsi Walachia dan Moldavia. Pada akhir abad ke-18, serangkaian kekalahan perang melawan Rusia membuat beberapa kalangan di Kesultanan Usmania yakin bahwa reformasi yang dijalankan Peter Agung memberi keunggulan bagi Rusia, dan Usmania harus menggunakan teknologi barat untuk menghindari kekalahan lebih lanjut. Selim III, tahun 1789 sampai tahun 1807, melakukan upaya besar pertama dalam memodernisasi pasukannya, tetapi reformasi ini terhambat oleh kepemimpinan yang religius dan korpsi Yanisari. Karena iri dengan hak-hak militer dan menolak perubahan, Yanisari pun merintis pemberontakan. Semua upaya Selim membuat dirinya kehilangan tahta dan nyawanya. Akan tetapi, pemberontakan ini berhasil diredam dengan spektakuler dan kejam oleh penggantinya yang dinamis, Mahmud II. Ia menghapus korpsi Yanisari pada tahun 1826. Revolusi Serbia, tahun 1804 sampai tahun 1815, menjadi awal era kebangkitan nasional di kawasan Balkan pada masa pertanyaan timur. Suzeraintas Serbia sebagai monarki herediter dengan dinastinya sendiri diakui secara de jure pada tahun 1830. Pada 1821, bangsa Yunani menyatakan perang terhadap Sultan. Pemberontakan yang pecah di Moldavia sebagai bentuk pengalihan diikuti oleh revolusi utama di Peloponesos. Peloponesos dan bagian utara Teluk Korintus menjadi wilayah Kesultanan Usmania pertama yang merdeka, tepatnya pada tahun 1829. Pada pertengahan abad ke-19, Kesultanan Usmania dijuluki, orang sakit, oleh bangsa Eropa. Negara-negara suzerain, kepangeranan Serbia, Wallachia, Moldavia, dan Montenegro, meraih kemerdekaan de jure pada 1860-an dan 1870-an. Pada masa Tanzimat, tahun 1839 sampai tahun 1876, serangkaian reformasi konstitusional pemerintah membuahkan hasil, yaitu pasukan wajib militer modern, reformasi sistem perbankan, dekriminalisasi kaum homoseksual, perubahan hukum agama menjadi hukum sekuler, dan gilda yang memiliki pabrik modern. Kementerian pos Usmania dibentuk di Istanbul pada tanggal 23 Oktober tahun 1840. Samuel Morse menerima paten telegraf pertamanya tahun 1847. Paten tersebut dikeluarkan oleh Sultan Abdul Mejid pertama yang secara langsung menguji penemuan baru itu. Setelah uji coba berhasil, jalur kabel telegraf pertama di dunia, Istanbul Adrianopel Sumnu, mulai dipasang pada tanggal 9 Agustus tahun 1847. Periode reformis ini memuncak dengan penyusunan konstitusi yang disebut Kanun USAC. Era konstitusional pertama kesultanan ini tidak berlangsung lama. Parlemennya hanya bertahan selama dua tahun sebelum dibubarkan Sultan. Dikarenakan tingkat pendidikannya yang lebih tinggi, penduduk Kristen di kesultanan ini mulai unggul ketimbang penduduk Muslim yang mayoritas, sehingga penduduk Muslim merasa tidak puas. Pada tahun 1861, ada 571 sekolah dasar dan 94 sekolah menengah Kristen Usmania dengan 140.000 siswa. Jumlah itu jauh melampaui siswa Muslim di sekolah pada saat yang sama. Kemajuan siswa Muslim terus melambat dikarenakan lamanya waktu mata pelajaran bahasa Arab dan teologi Islam. Tingkat pendidikan siswa Kristen yang lebih tinggi memungkinkan mereka memainkan peran penting dalam perekonomian negara. Pada tahun 1911, 528 dari 654 perusahaan grosir di Istanbul dimiliki etnis Yunani. Perang Crimea, tahun 1853 sampai tahun 1856, adalah bagian dari persaingan panjang antara kekuatan-kekuatan besar Eropa yang memperebutkan pengaruh di teritori Kesultanan Usmania yang melemah. Beban perang dari segi finansial memaksa pemerintah Usmania mengajukan pinjaman luar negeri senilai 5 juta pound sterling pada tanggal 4 Agustus tahun 1854. Perang ini mengakibatkan eksodus warga Tatar Crimea. Sekitar 200 ribu di antaranya pindah ke Kesultanan Usmania dalam bentuk gelombang emigrasi. Menjelang akhir peperangan Kaukasus, 90 persen etnis Sirkasia dilenyapkan, diusir dari tanah airnya di Kaukasus, dan terpaksa mengungsi ke Kesultanan Usmania. Sekitar 500 ribu sampai 700 ribu orang Sirkasia berlindung di Turki. Beberapa sumber memberi angka yang lebih tinggi, yaitu 1 juta minus 1,5 juta orang dideportasi dan atau dibunuh. Perang Rusia-Turki, tahun 1877 sampai tahun 1878, berakhir dengan kemenangan mutlak bagi Rusia. Akibatnya, wilayah Usmania di Eropa menyusut dengan cepat. Bulgaria didirikan sebagai kepangeranan merdeka di dalam Kesultanan Usmania, Rumania mendapat kemerdekaan penuh. Serbia dan Montenegro mendapat kemerdekaan penuh dengan wilayah yang lebih kecil. Pada tahun 1878, Austria-Hungaria bersama-sama menduduki Provinsi Bosnia Herzegovina dan Novi Pazar. Walaupun pemerintah Usmania menentang tindakan ini, pasukannya dikalahkan dalam kurun tiga minggu. Sebagai imbalan atas bantuan Perdana Menteri Britania Raya Benjamin di Israeli dalam pengembalian teritori Usmania di Semenanjung Balkan saat Kongres Berlin, Britania Raya mendapatkan hak pemerintahan di Siprus pada tahun 1878. Britania kemudian mengirimkan tentaranya ke Mesir pada tahun 1882 untuk membantu pemerintah Usmania meredam pemberontakan Urabi. Britania pun memegang kendali penuh di Siprus dan Mesir. Pada tahun 1894-96, sekitar 100.000-300.000 etnis Armenia yang tinggal di seluruh kesultanan dibunuh dalam sebuah peristiwa yang disebut pembantayan Hamidian. Seiring menyusutnya wilayah kesultanan Usmania, banyak Muslim Balkan pindah ke teritori Usmania yang tersisa di Balkan atau ke jantung kesultanan di Anatolia. Per 1923, hanya Anatolia dan Trakya Timur yang dikuasai Muslim. Era konstitusional kedua dimulai pasca revolusi Turkmuda, tanggal 3 Juli tahun 1908, melalui pengumuman Sultan tentang penggunaan kembali konstitusi 1876 dan pembentukan kembali parlemen Usmania. Pengumuman ini menjadi awal pembubaran kesultanan Usmania. Era ini didominasi oleh politik komite persatuan dan kemajuan serta gerakan yang kelak dikenal dengan sebutan Turkmuda. Memanfaatkan perpecahan sipil, Austria-Hungaria secara resmi menganeksasi Bosnia dan Herzegovina tahun 1908, tetapi mereka menarik tentaranya dari Sanjak Novi Pazar, wilayah lain yang diperebutkan Austria dan Usmania, untuk menghindari perang. Pada Perang Italia-Turki, tahun 1911-12, Kesultanan Usmania kehilangan Libya dan Liga Balkan menyertakan perang terhadap Kesultanan Usmania. Usmania kalah dalam peperangan Balkan, tahun 1912-13, dan kehilangan teritori Balkannya kecuali Trakya Timur dan ibu kota historis Adrianopel. Sekira 400 ribu muslim yang khawatir menghadapi kekerasan etnis Yunani, Serbia, atau Bulgaria, mengungsi mundur bersama pasukan Usmania. Menurut perkiraan Justin McCarthy, sejak 1821-1922, pembersihan etnis muslim Usmania di Balkan mengakibatkan kematian dan pengusiran sekian juta orang dari kawasan itu. Per 1914, Kesultanan Usmania sudah dipukul mundur dari hampir seluruh Eropa dan Afrika Utara. Meski begitu, Kesultanan ini masih dihuni 28 juta orang. 15,5 juta di antaranya di Turki Modern, 4,5 juta di Suriah, Lebanon, Palestina, dan Jordania, dan 2,5 juta di Irak. 5,5 juta sisanya berada di bawah pemerintahan bayangan Usmania di Jazira Arab. Pada November tahun 1914, Kesultanan Usmania ikut serta dalam Perang Duniai di Blok Kekuatan Tengah. Kesultanan ini ambil bagian dalam Teater Timur Tengah. Usmania sempat beberapa kali menang pada tahun-tahun pertama perang, misalnya di pertempuran Galipoli dan pengepungan Kut, namun ada juga kekalahan seperti pada kampanye Kaukasus melawan Rusia. Amerika Serikat tidak pernah mengeluarkan ternyataan perang terhadap Kesultanan Usmania. Tahun 1915, saat Angkatan Darat Kaukasus Rusia terus merangsat ke Anatolia Timur, 90, dibantu sejumlah milisi Armenia Usmania, pemerintah Usmania mulai mendeportasi dan membantai penduduk etnis Armenia. Aksi ini kemudian dikenal dengan nama Genosida Armenia. Aksi Genosida juga dilakukan terhadap etnis minoritas Yunani dan Assyria. Pemberontakan Arab yang dimulai tahun 1916 berbalik melawan Usmania di front Timur Tengah. Usmania sempat unggul di Timur Tengah selama dua tahun pertama perang. Berdasarkan korespondensi McMahon Hussein, sebuah perjanjian antara pemerintah Inggris dan Hussein bin Ali, Syarif Mekah, pemberontakan secara resmi dimulai di Mekah pada tanggal 10 Juni tahun 1916. Tujuan nasionalis Arab adalah untuk menciptakan satu negara Arab yang bersatu dan merdeka. Negara yang membentang dari Aleppo, Syria, hingga Aden, Yaman, yang dijanjikan Inggris akan akui. Tentara Syarif, dipimpin oleh Hussein dan Hashemites, dengan dukungan militer dari pasukan ekspedisi Mesir Britania, berhasil melawan dan mengusir kehadiran militer Ottoman dari sebagian besar Hijaz dan Transjordania. Pemberontakan tersebut akhirnya menguasai Damaskus dan mendirikan monarki berumur pendek yang dipimpin oleh Faisal, Putra Hussein. Mengikuti ketentuan perjanjian Sikas, di cor tahun 1916, Inggris dan Perancis kemudian membagi Timur Tengah menjadi wilayah mandat. Tidak ada negara Arab yang bersatu, yang menimbulkan kemarahan kaum nasionalis Arab. Bencatan senjata mudros yang ditandatangani pada tanggal 30 Oktober tahun 1918 mengakhiri peperangan di Teater Timur Tengah, diikuti pendudukan Konstantinopel dan pemecahan Kesultanan Usmaniyah. Dengan perjanjian Sefres, pemecahan Kesultanan Usmaniyah menjadi resmi. Pada kuartal terakhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sekitar 7-9 juta pengungsi muslim Turki dari wilayah Kaukasus, Crimea, Balkan, dan pulau-pulau Mediterania pindah ke Anatolia dan Krakia Timur. Pendudukan Konstantinopel dan Izmir melahirkan gerakan nasional Turki yang memenangkan perang kemerdekaan Turki tahun 1919-1922 dibawah pimpinan Mustafa Kemal Tasha, kemudian dikenal sebagai Kemal Atatur. Kesultanan dibubarkan tanggal 1 November 1922 dan Sultan terakhirnya, Mehmet Kenam, berkuasa tahun 1918-1922 meninggalkan negara ini pada tanggal 17 November 1922. Majelis Agung Nasional Turki mendeklarasikan Republik Turki pada tanggal 29 Oktober 1923. Kehalifahan dibubarkan tanggal 3 Maret 1924. Tata negara Kesultanan Usmania adalah sistem yang sangat sederhana dan terbagi menjadi dua dimensi utama, pemerintahan militer dan pemerintahan sipil. Sultan adalah jabatan tertinggi dalam sistem ini. Sistem sipil dibuat berdasarkan unit-unit pemerintahan daerah yang didasarkan pada karakteristik wilayahnya. Kesultanan Usmania menggunakan sistem negara, seperti Kekaisaran Romawi Timur, menguasai kaum ulama. Tradisi-tradisi Turki pra-Islam yang bertahan setelah adopsi praktik administrasi dan hukum dari Iran Islam masih berperan penting bagi pemerintah Usmania. Menurut pemahaman Usmania, tugas utama negara adalah mempertahankan dan memperluas tanah Muslim dan menjamin keamanan dan keselarasan di dalam perbatasannya sesuai kortex praktik Islam ortodoks dan kedaulatan dinasti. Dinasti Usmania, atau, Wangsa Osman, tak terbandingkan dan tak terlampaui ukuran maupun durasinya di dunia Islam. Dinasti Usmania berasal dari Turki. Sebelas sultan pernah digulingkan karena dianggap sebagai ancahan bagi negara oleh musuh-musuhnya. Hanya dua upaya penggulingan dinasti penguasa Osmanli yang pernah terjadi. Dua-duanya gagal dan mendesak perlunya sistem politik yang dalam perpanjangan periodenya mampu menangani revolusi tanpa menciptakan ketidakstabilan yang tidak perlu. Jabatan tertinggi dalam Islam, halifah, diklaim oleh sultan sehingga negaranya juga menyandang nama kehalifahan Usmania. Sultan Usmania, Padisa Araw, rajanya raja, menjadi pemimpin tunggal kesultanan dan dianggap sebagai perwakilan pemerintahannya, meski kendalinya tidak selalu mutlak. Haram kesultanan adalah salah satu kekuatan terpenting dalam pemerintahan Usmania. Lembaga ini dipimpin oleh Valide Sultan. Kadang Valide Sultan terlibat dalam perpolitikan negara. Wanita haram pernah mengendalikan negara pada suatu periode yang disebut kesultanan wanita. Sultan baru selalu dibilih dari putra sultan sebelumnya. Sistem pendidikan sekolah istana yang kuat diarahkan untuk mengeliminasi calon pewaris yang tidak cocok dan menggalang dukungan elit penguasa terhadap seorang pewaris. Sekolah istana yang juga mendidik calon pejabat negara tidak bersifat jalur tunggal. Jalur pertama, Magrasah, Turki Otoman, Medrese, dirancang untuk umat Islam dan mendidik cendikiawan dan pejabat negara sesuai tradisi Islam. Beban keuangan Medrese ditanggung oleh fakif, sehingga anak-anak keluarga miskin bisa menaikkan status sosial dan pendapatannya. Jalur kedua adalah sekolah asrama gratis untuk umat Kristen, Enderun, yang merekrut 3.000 siswa tiap tahunnya dari kalangan putra Kristen antara 8-20 tahun dari 1-40 keluarga di komunitas-komunitas di Rumelia dan atau Balkan. Proses ini disebut Def Sirme, Def Sirme. Meski Sultan adalah monark tertinggi, kewenangan politik dan eksekutif Sultan didelegasikan ke orang lain. Politik negara melibatkan sejumlah penasihat dan menteri yang membentuk dewan bernama Divan, setelah abad ke-17 namanya berubah menjadi Orte. Divan, ketika negara Usmania masih berupa belilik, terdiri dari para tetua suku. Komposisinya kemudian diubah agar melibatkan pejabat militer dan elit lokal, seperti penasihat keagamaan dan politik. Sejak awal 1320, seorang wasir agung ditunjuk untuk melanjutkan tugas-tugas tertentu Sultan. Wasir agung terbebas dari Sultan dan memegang kuasa penunjukan, pemecatan, dan pengawasan yang nyaris tidak terbatas. Mulai akhir abad ke-16, Sultan menarik diri dari politik dan wasir agung menjadi kepala negara de facto. Sepanjang sejarah Usmania, ada banyak kejadian ketika gubernur lokal mengambil tindakan secara independen sekalipun bertentangan dengan penguasa. Pasca revolusi Turk muda tahun 1908, negara Usmania menjadi monarki konstitusional. Sultan tidak lagi memegang kekuasaan eksekutif. Parlemen dibentuk yang perwakilannya dipilih dari provinsi-provinsi negara. Para wakil kemudian membentuk pemerintahan Imperium Kesultanan Usmania. Pemerintahan yang eklektik tampak jelas dalam surat-surat diplomatik kesultanan. Surat tersebut biasanya dikirim ke barat dalam bahasa Yunani. Tubra adalah monogram kaligrafi atau tanda tangan para Sultan Usmania yang jumlahnya 35 orang. Dipahat di lambang Sultan, Tubra mengandung nama Sultan dan ayahnya. Pernyataan dan doa, kemenangan abadi, juga dipahat di kebanyakan lambang. Tubra pertama dimiliki oleh Orhan Ghazi. Tubra bergaya hiasan ini kelap merintis cabang kaligrafi Usmania Turki. Terima kasih telah menonton!